hai hai welcome back to my youtube channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore perkenalkan saya Nanang Syekhuddin disini saya akan mereview sebuah jurnal artikel yaitu untuk atau sebagai pemenuhan mata kuliah linguistik umum sebagai tugas tengah semester oke jadi judul yang saya ambil sendiri yaitu melihat ucapan suara dalam tindakan video artikulasi suara dalam International Kunecik Alphabet atau IEE oke lanjut untuk identitas artikel jurnalnya sendiri itu ini bisa dilihat ya jadi ini jurnal dari Innovation in Language Learning and Teaching ya ini terindeks Sikopus I dengan judul Viewing Speech in Action Speech Articulation Videos in the Public Demain They Demonstrate the Sound of the International Kunecik Alphabet atau IEE ya jadi untuk penulisnya sendiri ada banyak tuh dari Satsuki Nakai dan kawan-kawan jadi disini nanti kita akan membahas atau mereview jurnal ini oke next jadi untuk pertama itu abstrak artikel ini itu membahas pentingnya pengucapan dalam pembelajaran bahasa dan memperkenalkan sumber daya baru yang memungkinkan pengguna untuk melihat video dari alat-alat artikulasi yang tersembunyi seperti lidah selama produksi berbagai jenis suara dalam bahasa artikel ini juga menjelaskan bagaimana video artikulasi ini terkait dengan bagian internasional Kunecik Alphabet atau IEE yang dapat diklik sehingga pengguna itu dapat mempelajari artikulasi berbagai jenis suara secara sistematis artikel ini juga membahas potensi penggunaan sumber daya dalam mengajar pengucapan suara yang sulit dalam bahasa asing jadi tergambar ya nanti penelitannya seperti apa sih dari jurnal yang mau kita review itu oke ini pendahuluan ya atau latar belakangnya jadi artikel ini itu dimulai dengan menggarisbawahi kesulitan dalam menguasai pengucapan bahasa non-asli dan mengapa pengucapan penting dalam pembelajaran bahasa hal ini juga merinci perkembangan dan perubahan dalam pengajaran pengucapan selama beberapa dekade terakhir untuk gambaran teknis perolehan data jadi ini langsungnya kita gambaran teknis perolehan data artikulasi sendiri yaitu teknik akuisisi data artikulatori yang digunakan untuk memahami produksi suara selama percakapan ini mencakup penggunaan sinar X, magnetic resonance imaging atau MRI dan ultrasound imaging atau UTI untuk mengukapkan koordinasi rumit berbagai alat artikulasi selama berbicara jadi ini ada gambar A dan B jadi yang A itu pemindaian menggunakan MRI yang B itu menggunakan yang UTI yang menunjukkan produksi D jadi disini itu dalam artikel ini dibahas salah satu contohnya yaitu dalam pengucapan D selama penutupan atau plazir kurva putih yang menurun jadi ini teman-teman bisa dilihat untuk yang disini yang menurun itu ke sudut kanan bawah pada gambar itu berhubungan dengan permukaan lidah terus garis putih lain yang menunjukkan heart pellet ditambahkan kemudian ke pemindaian UTI jadi bisa dilihat ini ada heart pelletnya untuk bagian IPE sendiri IPE itu terdiri dari serangkaian simbol universal yang mewakili bunyi khas bahasa-bahasa di dunia dan digunakan untuk menunjukkan pengucapan di banyak kamus menurut International Phonetic Association 1999 bagian IPE terdiri dari berbagai bagian seperti vokal, konsonan pulmonik dan juga konsonan pulmonik terus untuk bagian IPE vokal ini teman-teman bisa dilihat di bagian disini ada follows atau vokal ya dalam bahasa Indonesia berdasarkan bagian lidah mana yang bergerak vokal dapat dibedakan menjadi vokal depan pusat dan juga belakang jadi ini yang di depan pusat dan juga yang di belakang yang vokal depan contohnya itu ada I, I, E, dan E ini ya teman-teman bisa lihat yang depan I, E, E nah ini depan terus yang di vokal pusat yang di tengah ini tuh ada E disini ada E ada A A biasa dan juga vokal untuk yang di belakang yang di back ini ada contohnya ada huruf U ada huruf O terus bagian IPE konsonan kalau tadi setelah IPE vokal atau vowel disini ada konsonan dan disini tuh ada gambaran sebagian dari berbagai bagian konsonan pulmonal ya ini karena yang di artikel itu hanya ditampilkan sebagian jadi saya juga merepresentasikannya hanya sebagian yang ada di artikel aja setiap kolom tabel jadi ini kan ada kolom setiap kolom dalam tabel ini itu mewakili tempat artikulasi atau the place of articulation ya jadi dari bila-bial sampai ke glutar sebenarnya disini tuh ada glutar setelah terus alveolar ada lanjutannya disini sampai glutar dari kolom paling kiri ke paling kanan tentunya teman-teman juga sudah paham ya kalau bila-bial tuh yang bagaimana ya itu antara pertemuan dua bibir bila-bial kalau labio dental tuh yang bibir bawah dengan gigi atas seperti itu dan seterusnya dan ini dari kolom dan setiap baris mewakili cara artikulasi misalnya nah ini barisnya ya jadi kalau kolomnya tadi the place of articulation disini ada manner of articulation atau cara artikulasi dari suara itu sendiri misalnya tuh ada plazif atau stop ya plazif ada nasal ada trail teman-teman bisa lihat ini misalnya mudah ini contohnya melihat pada tabel bahwa dh dan n disini ada ya dh dan n dh dan n itu dihasilkan pada tempat artikulasi yang serupa yaitu di alveolar ini kan teman-teman dh dan n itu sama dh dan n dan disini dihasilkan pada tempat artikulasi yang sama bener kan di alveolar tapi dengan cara artikulasi yang berbeda ini ada yang di mannernya itu ada yang kalau dh itu di plazif atau yang stop kalau di n itu ada di nasal yaitu yang dikeluarkan n melalui santuran hidung ini ada contoh video artikulasi dan video ini itu linknya itu ada di artikel yang tengah kita review jadi disitu ada beberapa contoh beberapa sumber yang sebenarnya bisa kita ambil tapi salah saya mengambil salah satu contoh videonya oke mari kita lihat dan kita dengarkan saksikan bersama-sama Ultrasound tongue imaging allows you to see the surface of the tongue inside the mouth while speaking the ultrasound probe sends sound waves into the body echoes of these waves are picked up by the probe and a picture of the tongue surface is made the angle of the probe affects the angle of the tongue image on the screen the further the probe is angled towards the throat the further the image of the tongue surface is rotated clockwise on the screen the probe can be kept in a stable position under the chin using the ultrafit headset a velcro strap helps hold the headset firmly in place the headset has a small camera to record the movement of the lips gel is added to the probe which slots into a holder underneath the chin a microphone is clipped onto the headset to record audio now the speaker bites down on a plastic bite plate this shows us where the top and bottom teeth come together we make a recording of the bite plane and add a reference line the speaker is asked to take a sip of water which helps us see the roof of their mouth on the ultrasound image a reference line can be added to show where the roof of the mouth is speakers can read or repeat words and phrases shown on the computer screen we can also add pictures which is helpful for children to 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 be a cop to go to a day a cop a con a bit a bear a cop a con a damn a piece a don a damn a be a don a damn be a be a don a damn Oke teman-teman, jadi tadi di video yang tengah dijelaskan ini dari Queen Margaret University ya. Jadi di situ ada alat yang untuk merekam bagaimana ini lidah, ini yang tadi yang UTI atau Ultrasound Sound Imaging ya. Jadi ini dilihat dari alat ini, itu ketika si seseorang, kalau di sini ada anaknya ini yang mengecap a down, a down, a KAB, itu kan terlihat. Ini ada di tongue deck-nya, tongue lip tip-nya, jadi kan terlihat tadi pas bergerak-gerak, contoh video artikulasi. Ini merupakan salah satu sumber daya yang dianalisis dari artikel jurnal ini. Ini ada catatan penggunaan sumber daya, maksudnya sumber daya yang dari video. Tujuan untuk penggunaan sendiri, itu sumber daya ini dimasukkan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran pengucapan suara yang sulit, terutama suara yang tidak ada dalam bahasa asli pembelajar. Terus untuk keterbatasan sumber daya, video artikulasi ini berfokus pada prinsip-prinsip dasar dan kategori fonetik universal, bukan perbedaan halus dalam pengucapan antara bahasa atau dialek. Jadi ini tidak cocok untuk mengajar perbedaan lintas bahasa. Terus untuk ada pelatihan pengucapan, cara terbaik menggunakan sumber daya ini itu untuk pelatihan pengucapan suara masih perlu penelitian lebih lanjut, meskipun ada tanda-tanda positif, belum jelas sejauh mana video artikulasi lebih efektif daripada gambar, wajah, model, pembicaraan. Perlu penelitian lanjut lah, ini tadi sudah dibaca atasnya. Artikel ini itu mengakui perlunya penelitian lebih lanjut dan tentang penggunaan video artikulasi dalam pelatihan pengucapan. Dengan kata lain, sumber daya ini itu berguna untuk pembelajaran pengucapan dasar. Tetapi ini belum jelas berapa efektifnya dalam pelatihan pengucapan yang lebih mendalam atau perbedaan lintas bahasa. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari review artikel ini dari awal sampai akhir itu yang hanya beberapa yang saya buatkan powerpoint dalam presentasi ini. Artikel ini itu menekankan pentingnya sumber daya video artikulasi dalam pembelajaran pengucapan suara yang sulit dalam bahasa asing dan menggarisbawahi bahwa sumber daya ini itu dapat membantu memperbaiki kemampuan dalam berbicara. Ya karena tadi sudah ada contoh video artikulasinya caranya seperti apa. Jadi kan bisa mengetahui secara lebih detail, lebih jelas gitu. Wow, oke. Thank you. Jadi terima kasih sudah for watching my video ya. Sebenarnya ini PPT tapi kita buatkan video karena ini untuk tugas. Tengah semester linguistik umum tentang phonology. Dan terima kasih juga untuk Bapak Rio selaku rusen pengampu untuk mata kuliah linguistik umum phonology. Dan juga terima kasih untuk mengikuti linguistik UGM. Dan jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan kepada saya ya secara personal chat atau apapun itu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.